Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sissing Chip Requel dari Raja Gila Asura part 5 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Luho sudah siap untuk melakukan duel melawan Tabu Dan terlihat saat ini Luho telah melakukan kuda-kuda untuk menyerang Yang saat ini api tempur di tubuhnya sudah membara Dan sambil menatap tajam ke arah Tabu, Luho pun berkata di dalam hati Perasaan yang sangat aneh, aku berdiri di sini tanpa rasa takut sama sekali Aku juga merasakan semua tentang dirinya, dia memahamiku lewat perkataan Dan Tabu pun kini juga sudah bersiap melakukan pertarungan sambil berkata Jiwa Asurannya telah terbuka, bagus sekali Hehehe saat ini kita menggunakan kekuatan yang hampir seimbang Aku sangat penasarin bagaimana hasilnya nanti Luho pun berkata, apa selanjutnya yang harus aku lakukan Tabu pun berkata, ayo tunjukkan padaku Luho secepat apa seranganmu Dan makdawar, tanpa basa-basi Tabu pun dengan cepat melesat dan langsung mendengkul Luho Tapi tampaknya serangan itu tak benar-benar mengenai Luho Apa? Ucap Tabu kaget, karena ternyata saat ini Luho sedikit menggeser pinggangnya Dan dengan wajah yang tampaknya masih tenang Luho disitu berkata Aku telah melihat gerakan itu, posisi badan yang tepat dapat melemahkan seranganmu Tapi tiba-tiba saja, makdawar Aku kecewa kau lengah, teriak Tabu sambil mengeprek punggung Luho Hal itu membuat Luho pun kini terbanting ke tanah Dan makcek, wingdawar Tabu pun lanjut memegang tangan Luho dan membanting Luho dengan keras Dan masih dengan wajah yang datar, Luho pun berkata Benar sekali, melawanmu aku mendapatkan pelajaran baru Tabu pun meringis dan menjawab Hehehe, sungguh anak yang lucu Dan cek, makdawar, dawar, dawar Dengan perutuannya Tabu pun lanjut mengeprek kepala Luho ke tanah Dan makceder Dan kini Tabu pun melemparkan Luho ke tembok dengan sangat keras Luho pun kini jadi merasa kesakitan dan ia pun disitu berkata Harus kuakui, ini benar-benar menyenangkan Luho pun kini berusaha untuk bangkit dan lanjut berkata Apa aku orang yang pertama kali kau bawa kesini? Tabu pun menjawab kalau ia tak ingat Tapi orang pertama yang bisa melawannya adalah Luho Luho pun berkata Aku bisa bertahan seperti ini Bukan karena aku lebih baik dari yang lain Dan Duk, 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 duk Tiba-tiba saja jantung Luho pun berdekup dengan sangat kencang Luho pun kini mulai ngeden Seketika api tempurnya pun semakin membara Dan disitu ia berkata Menurutku, ini sangat menyenangkan Mendengar hal itu, Tabu pun sedikit terkejut dan berkata Kau, Asura yang bersenang-senang dalam pertempuran untuk menjadi lebih kuat Apa itu jiwa Asura yang sesungguhnya? Iya, kalau gitu mari kita bersenang-senang Teriak Tabu sambil melesat dengan cepat ke arah Luho Dan Mak dawar Dengan sangat keras, Tabu pun lanjut mendenggul kepala Luho dengan sangat keras Dan Tabu pun langsung bersiap untuk memberikan serangan lanjutan Dasar lemah ucapnya Dan Kaki Tabu pun kini juga bersiap melakukan ancang-ancang Dan Mak dawar Ya Dengan brutalnya Tabu memukuli Luho Luho pun hanya bisa pasrah dan tak bisa menghindari serangan yang super cepat itu Luho pun di dalam hati berkata Kenapa aku tak bisa menghindarinya Aku ingin melihat serangannya Pukulannya seperti ribuan meteor yang jatuh Dan tiba-tiba saja Luho pun kini mulai bisa melihat serangan dari Tabu Dan ia berkata Eh eh Aku bisa melihat pukulannya seperti berhenti Pukulannya jadi jauh lebih lambat Sekarang aku sudah mempelajarinya dan merasakannya Aku bisa melihatnya lebih detail Kemampuan ini ternyata hanya bisa digunakan dalam pertempuran Aku kini sudah membacanya Tinggal menunggu serangannya datang Dan tiba-tiba saja Luho pun berteriak Pertempuran ini Aku harus bisa menang Dan ma'awut Tiba-tiba saja Luho pun menghilang dari hadapan Tabu Jelas itu membuatnya sangat terkejut Karena pukulannya hanya mengenai angin Dan ternyata saat ini Luho pun sudah berada di belakang Tabu Luho pun menatap Tabu dengan tajam Ia pun lanjut berteriak Ayo mulai lagi Aku akan mencincangmu Akanku makan kau Luho pun langsung berlari maju dengan kencang Melihat hal itu Tabu pun langsung melayangkan pukulannya dengan keras Dan ma'awut Oh tapi sayang sekali Dengan cepat Luho pun melesat sambil menghindari pukulan Tabu Dan ma'awut Tak disangka Luho pun kini berhasil menusuk mata Tabu dengan sangat keras Akan kuancurkan kepalamu Teriak Tabu lagi Dan ma'awut Dengan cepat Tabu pun segera mengeprek Luho ke tanah Tabu pun lanjut mengangkat kedua tangannya Dan ma'awut Dengan cepat Luho pun berhasil melompat dari situ Dan ia berkata Aku sudah melawannya selama ratusan kali Tapi kenapa dia bertambah kuat Tapi tiba-tiba saja Tabu pun kini sudah berdiri di belakang Luho Dan bersiap untuk menghantam Luho Dan ma'awut Krak Jeder Tanpa ampun Tabu pun mengeprek kepala Luho Hingga tulang kepalanya retak Dan langsung menghantam tanah dengan keras Luho pun segera memegangi kepalanya sambil berkata Duh kepalaku ingin meledak Dan lanjut Tabu pun kini mengangkat kakinya Dan jerut Tanpa ampun Tabu pun menginjak punggung Luho Yang langsung membuat Luho menyemburkan darah yang banyak Tabu pun lanjut menarik kepala Luho Dan sambil menahan punggung Luho dengan kakinya Hei bocah Aku akan mengambil kepalamu Ucapnya Ya mak Kerak 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 Tulang-tulang Luho pun kini mulai patah Dan kepalanya akan segera ditarik oleh Tabu Luho pun dengan sekuat tenaga mencoba untuk melawannya Tidak aku tidak ingin mati Ucapnya dalam hati Luho pun mencoba sekuat tenaga mulai menggerakkan kakinya Dan kakinya pun kini mulai bisa terangkat Dan mak Jedewak Tak disangka Luho pun mampu untuk mendorong tubuh Tabu ke atas Tabu pun kini melayang di udara akibat dari tenangan dari Luho Sementara Luho pun kini mulai ancang-ancang lagi Mati kau teriaknya Dan mak Dauwa Dauwa Dauwar Seketika Luho pun memberikan tendangan yang bertubi-tubi ke wajah Tabu Dan mak Dauwar Tendangan yang keras membuat Tabu pun terlempar dengan keras Menghantam dinding hingga rusak Tabu yang tergeletak di runtuhan pun kini mencoba untuk bangkit Dan dengan mata yang pece sebelah Tabu disitu berkata Hei hei bocah nakal Ternyata kau sangat kuat Sungguh tak kuduga Sementara Luho yang tulang belakang kepalanya sudah remuk Ia pun lalu mengencangkannya dengan kedua tangannya Dan Krak Krak Mak Jeduk Tak disangka dengan cepat Luho kini bisa memulihkan tulang-tulang di dalam tubuhnya yang telah remuk Dan sambil menggerak-gerakkan kepalanya Luho lanjut berkata Aku merasa jauh lebih baik Ayo Mulai lagi Aku merasa bisa untuk mengalahkanmu Tapi kamu bisa bangkit lagi dan hampir membunuhku Bagaimana kau melakukannya? Tabu lalu menjawab Hei hei Asura Ketika kamu menemukan lawan yang lebih kuat Maka kau akan menjadi lebih kuat Dan selama ini aku tidak bisa menemukan lawan yang kuat Wah ternyata kau jadi sangat kuat Ini lebih baik dari apa yang aku bayangkan Mulai sekarang jika aku mendekatimu Gerakanku menjadi lambat bukan? Luho pun lanjut berkata Sejak saat itu aku mulai sadar Di sekelilingku mulai melambat Aku pikir itu hanya perasaanku sendiri Tapi ternyata itu nyata Dan itu memberikan pengaruh kepadamu Aku sebenarnya tidak mengerti Mengapa hal ini bisa terjadi Tapi aku merasakan kekuatanku menjadi jauh lebih besar Tabu pun sambil meringis balas berkata Jiwa Asuramu sangat unik Dan kau sekarang sudah merasakannya Kau sudah berhasil mengajarku Dan tiba-tiba saja kini muncul jengi Yang langsung memberikan panggilan isyarat kepada Tabu Hal itu membuat Luho pun kini berkata Hei apa kabar dengan kalian? Apa kau akan terus bertarung? Aku belum melakukannya Apakah aku harus mengatakan selamat bersenang-senang? Dan tiba-tiba saja Tabu pun tertawa Tentu saja aku juga ingin terus bersenang-senang Lanjutkan pertarungan kita Bertarung hingga seratus tahun Seribu tahun Luho pun tampak terkejut Dan kini terlihat sinar biru mulai muncul dari bawah tubuh Tabu Dan ia lanjut berkata Hei hei lanjutkanlah Kau jangan berhenti Carilah lawan yang lebih kuat Bertarunglah dan teruslah hidup Dan maklap Seketika muncul cahaya yang sangat terang sekali Membuat Luho pun sangat silau Sementara itu Kini terlihat jengi sedang menggendong seorang wanita Lalu ia menaruhnya ke tempat duduk makam Asura disitu Jingi pun lalu duduk bersandar di bawah samping wanita itu Asura kuno Telah tinggal di kapal karam sejak dahulu kala Luho pikir mereka akan menyampaikan sesuatu Tapi tiba-tiba saja Kini mereka telah menghilang tanpa jejak Tapi Luho percaya kalau suatu saat nanti Dia akan bertemu kembali Luho pun merasa telah berada di dalam kapal karam Sudah lama sekali Hingga datanglah hari ini Luho dapat kembali lagi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb